. Kasus kematian Noprian Syah Yosua Huta Barat masih menjadi misteri dan tanda tanya besar. Seperti dikutip dari Tempo.co Jakarta, satu demi satu misteri kematian Brigadir J sudah mulai terungkap, Usai Komnas HAM melakukan beberapa pemeriksaan. Walaupun demikian, peristiwa baku tembak antara Brigadir J dengan temannya, Baradae masih menjadi tanda tanya besar. Komnas HAM pada minggu ini masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif kepada beberapa pihak seperti tim dokter forensik, rumah sakit Polri Kramat Jati, para ajudan kepala divisi profesi serta pengamanan Polri non-aktif Irjen Verdi Sambul, bahkan sampai tim yang mengelola rekaman kamera pengintai atau CCV juga untuk menelusuri jejak Brigadir J sebelum kematian. Koirul Anam selaku komisioner Komnas HAM, mengungkapkan, terdapat 20 rekaman CCV dari 27 titik yang ditunjukkan kepada pihaknya, oleh tim digital forensik dan juga Cyber Polri. Rekaman CCV itu, memperlihatkan perjalanan rombongan istri Ferdi Sambo dari Magelang sampai ke Jakarta. Istri Sambo bersama dengan Brigadir J dan Richard, diketahui sempat melakukan PCR bersama di kediaman pribadinya yang berada di kawasan Jalan Saguling 3, Duren 3, sepulangnya dari Magelang. Dalam video itu, ada jamnya dan prosesi PCR semua, termasuk almarhum Yosua ada di sana, kata Anam pada Rabu, 27 Juli 2022. Menurut Anam yang paling penting dalam video rekaman itu, adalah memperlihatkan bahwa Brigadir J masih hidup sepulang perjalanannya dari Magelang. Masih hidup dan tidak ada kekurangan satu apapun, Ungkapnya, Anam juga mengatakan, jika pihaknya telah mengantongi informasi jika Ferdi Sambo tidak berada dalam rombongan itu. Namun Anam belum dapat memastikan karena masih harus menunggu pemeriksaan Ferdi Sambo tersebut. Sepanjang yang ada dalam CCV seperti yang kami sebutkan, ada ibu, istrinya Sambo, ada Brigadir J, ada Barada E, dan asisten atau PRT-nya, Sambung Anam. Kami memang mendapatkan informasi bahwa Pak Sambo tidak berada pada rombongan tersebut, tapi ini masih informasi satu pihak dan akan kami cek. Setelah melakukan PCR, rombongan itu pun terlihat sempat pergi dan meninggalkan lokasi. Akan tetapi, tidak jelas kemana perginya rombongan tersebut, lantaran tak ada kamera CCV, yang bisa memperlihatkan kedatangan rombongan ke rumah dinas Ferdi.